Anak kedua Raffi Ahmad, Rayanza alias Cipung, membuat penonton histeris saat dibawa ke atas panggung utama Pestapora hari kedua pada Sabtu, 23 September 2023, di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Raffi Ahmad yang tampil bersama Andre Taulani and Friends memanggil istrinya, Nagita, untuk membawa Cipung ke atas panggung. Momen itu terjadi sebelum Andre dan kawan-kawan membawakan lagu-lagunya. Sayang, sini, sayang, bawa Cipung. Biar sapa penonton dulu malam ini, kata Raffi Ahmad. Sambil menggendong Cipung, Nagita berjalan ke tengah panggung disambut teriakan penonton. Penonton semakin histeris ketika Cipung melambaikan tangan dan layar besar panggung menampilkan wajahnya secara utuh. Disapa dulu dong Cipung, tuh pada teriak penontonnya, ujar Andre Taulani. Desta yang juga hadir di atas panggung pun, sensitif. Lantas it berkelakar bahwa penonton ramai hanya karena kehadiran Raffi Ahmad dan Cipung. Penonton datang tuh bukan karena kita, NDRE, tapi karena ada Raffi Ahmad, ujar Desta disambut tawa penonton. Penonton tertawa dan bernyanyi bersama lewat tembang-tembang hits yang dibawakan oleh Andre Taulani and Friends. Mereka membawakan tujuh lagu, yaitu Basket Case, dari Green Day yang dinyanyikan Andre Taulani, Always, dari Bon Jovi yang dinyanyikan Surya Insomnia dan No Woman No Cry, Bob Marley yang dinyanyikan Dikta. Ada juga lagu, yang terlupakan, milik Iwan Fals yang dinyanyikan Raffi Ahmad, Gerimis mengundang, dinyanyikan Desta, dari Hati, dari Klub 80S yang dinyanyikan Dikta dan lagu penutup, Mungkinkah, dari Stinky yang dibawakan Andre Taulani, Festival Musik Pestapora 2023 hari kedua berlangsung tak kalah seru dari hari pertama. Pestapora 2023 digelar di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 22, 23, dan 24 September. Pestapora hari kedua dimeriahkan antara lain oleh pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, juga Andre Taulani and Friends. Atta Halilintar tampil di Pestapora dengan menunjukkan keromantisannya dengan sang istri, Aurel Hermansyah. Seperti menggandeng dan mencium kening Aurel. Atta tak menyangka bisa tampil pertama kali di panggung besar Pestapora. Terima kasih banyak teman-teman. Aku deg-degan sebenarnya, ini pertama kali tampil di Pestapora dan enggak nyangka sebanyak ini penontonnya, ucap Atta Halilintar. Di sela-sela penampilannya, Atta mengumumkan bahwa istrinya akan melahirkan anak kedua kuning. Kurang lebih 40 hari lagi. Satu bulan atau 40 hari lagi istriku mau lahiran, dia mau ikut ke sini. Aku bahagia banget, ucap Atta. Dia juga meminta doa pada pengunjung Pestapora untuk kelancaran persalinan sang istri. Selain itu salah satu line-up yang digadang-gadang akan memberikan kejutan besar di panggung Pestapora 2023 di 2 pada Sabtu, 23 September 2023, adalah Andre Taulani & Friend. Andre Taulani sendiri sempat membuat publik penasaran, siapakah teman-temannya yang akan diboyong ke Pestapora 2023 buat NG Band Bareng. Biar gak makin penasaran, yuk langsung aja cari tahu siapa saja para personel band Andre Taulani & Friend dan gimana aksi mereka saat menggemparkan panggung Pestapora 2023 di 2. Terima kasih telah menonton!